Intro Sudara-sudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus Selamat malam, Shalom Kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Malam ini kita masih boleh bertemu Untuk bersekutu dan mendengarkan sebahagian dari firman Tuhan Sebelum pembacaan firman, marilah kita berdoa Terima kasih Tuhan Malam ini kami masih diberi waktu untuk bersekutu Untuk mendengarkan sebahagian dari firmanmu Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal Menerangai hati dan pikiran kami masing-masing Untuk dapat memahami firmanmu itu Berikan hikmat kepada hambamu Untuk menyampaikan kebenaran firmanmu Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa Amin Sudara-sudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan malam ini Tertulis di Jakobus 1 ayat 22 sampai dengan ayat 27 Demikian firman Tuhan Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman Dan bukan hanya pendengar saja Sebab jika tidak demikian Kamu menipu diri sendiri Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja Dan tidak melakukannya Ia adalah seumpama seorang yang sedang Mengamat-amati mukanya Yang sebenarnya di depan cermin Baru saja ia memandang dirinya Ia sudah pergi Atau ia segera lupa bagaimana rupanya Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna Yaitu hukum yang memerdekakan orang Dan ia bertekun di dalamnya Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya Tetapi sungguh-sungguh melakukannya Ia akan berbahagia oleh perbuatannya Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah Tetapi tidak mengekang lidahnya Ia menipu dirinya sendiri Maka sia-sialah ibadahnya Ibadah yang murni dan yang tak bercacat Di hadapan Allah Bapak kita Ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda Dalam kesusahan mereka Dan menjaga supaya dirinya sendiri Tidak dicemarkan oleh dunia Demikian pembacaan firman Tuhan Kita beri judul ibadah yang murni Surat Rasul Jakobus ini Memuat beberapa nasihat Untuk menjadi pelaku firman Tuhan Tuhan Menyatakan tidak cukup Hanya menjaga menjadi pendengar firman yang baik Jakobus menekankan Jika seorang hanya mendengar firman saja Dan tidak melakukannya Ia adalah seumpama seorang Yang sedang mengamat-amati dibukanya Di depan cermin Tertulis di ayat 23 Selaku pelaku firman Kita diminta melakukan Tindakan yang memerdekakan orang Yang membebaskan mereka dari perhambaan dosa Dari penindasan Dari kemiskinan Dari kebodohan Dari segala kesesakan Jakobus mengingatkan Tentang Iman kita harus diwujudkan Dalam perbuatan Karena iman itu Tidak disertai Perbuatan Maka iman itu Pada hakikatnya Adalah mati Dalam Nats hari ini Jakobus menasehatkan Untuk melakukan Ibadah yang murni Yaitu Ibadah yang tak Bercacat Dan Diikuti oleh Perbuatan Mengasihi orang lain Tak bercacat Artinya Tidak melakukan Kuasa kegelapan Dan menjaga Ucapan-ucapan Yang dapat Merusak hubungan Dengan Tuhan Dan dengan Sesama manusia Kita harus Menjaga Supaya Ucapan-ucapan Kita Tidak menimbulkan Keresahan Hati Kebimbangan Dan Keputusasaan Bagi pendengar Kita harus Menjaga Agar Ucapan Dan Tindakan Kita Tidak menjadi Batu Sandungan Bagi Orang lain Akan tetapi Ucapan yang Mendatangkan Damai Sejahtera Menguatkan Iman Percaya Kepada Tuhan Yesus Dan Ucapan Yang Meneguhkan Pengharapan Kepada Tuhan Allah Kita Yesus Yesus Sendiri Mengingatkan Bahwa Apa yang kita Perbuat Secara Nyata Menolong Orang-orang Yang lapar Dan dahaga Melawat Orang sakit Dan yang Dipenjara Menolong Anak Yatim Piatu Dan Janda Itu Adalah Semuanya Sebagai Mengasihi Tuhan Yesus Sebagaimana Tertulis Di Mateus 25 Ayat 35 Sampai Dengan Ayat 40 Nats Hari Ini Meminta Kita Sebagai Orang-orang Beriman Sekaligus Sebagai Pelaku Firman Tuhan Inti Dari Firman Tuhan Adalah Kasih Kita Harus Mengasihi Tuhan Allah Kita Dan Sesama Manusia Karena Tuhan Allah Telah Pertama-tama Mengasihi Kita Melalui Pengorbanan Tuhan Yesus Mati Rela Mati Di Kayu Salib Untuk Menebus Dosa-dosa Kita Orang Berdosa Oleh Sebab Itu Kita Harus Mengasihi Tuhan Allah Dengan Segetap Hati Dengan Segenap Jiwa Dan Dengan Segenap Akal Budi Kita Dan Mengasihi Sesama Manusia Seperti Diri Kita Sendiri Mengasihi Sesama Kita Dibujudkan Dalam Perbuatan Nyata Dengan Dengan Membebaskan Orang-orang Dari Belenggu Dosa Dari Berbagai Penindasan Dari Kemiskinan Dan Dari Berbagai Kesesakan Firman Tuhan Di Lukas 4 Ayat 18 Sampai Dengan 19 Mengatakan Demikian Roh Tuhan Ada Padaku Oleh Sebab Ia Telah Mengurapi Aku Untuk Menyampaikan Kabar Baik Kepada Orang-orang Miskin Dan Ia Telah Mengutus Aku Untuk Memberitakan Pembebasan Kepada Orang-orang Tahanan Dan Penglihatan Bagi Orang-orang Buta Untuk Membebaskan Orang-orang Yang Tertindas Untuk Memberitakan Tahun Rahmat Tuhan Telah Datang Mengasihi Sesama Manusia Dalam Wujud Nyata Adalah Juga Merupakan Bukti Kita Mengasihi Tuhan Dengan Segenap Hati Dan Akal Budi Kita Sebagaimana Tertulis Di Matius 25 Ayat 35 Sampai Dengan 40 Yesus Sendiri Mengatakan Kita Telah Mengasihi Dia Bila Kita Memberikan Makan Yang Lapar Memberikan Minum Yang Dahaga Menolong Orang Miskin Dan Anak Yatim Piatu Melawat Orang Sakit Dan Orang Dipenjara Sudara-sudara Kekasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Dengan Demikian Firman Tuhan Hari Ini Mengajar Kita Orang-orang Beriman Melakukan Ibadah Yang Murni Dengan Menjadi Pelaku Firman Tuhan Yaitu Dengan Membebaskan Orang-orang Dari Belenggu Dosa Dari Berbagai Bentuk Penindasan Dan Kemiskinan Dari Berbagai Kesesakan Kedalam Penghidupan Yang Penuh Damai Sejahtera Dan Pengharapan Kepada Tuhan Yesus Amin Mari Kita Berdoa Terima Kasih Tuhan Atas Firman Mu Yang Mengajar Kami Untuk Melakukan Ibadah Yang Murni Yaitu Ibadah Yang Kami Lakukan Dengan Hati Tulus Dan Iman Percaya Kepadamu Di Dalam Melakukan Wujud Perbuatan Yang Itu Mengasihi Engkau Dengan Sungguh-sungguh Dengan Segenap Hati Dan Segenap Jiwa Dan Akal Budi Kami Dan Mengasihi Sesama Kami Seperti Kami Sendiri Biarlah Firman Mu Itu Tetap Mendorong Kami Untuk Melakukan Ibadah Yang Murni Itu Tuhan Dan Kami Boleh Melakukannya Hari Demi Hari Di Dalam Kehidupan Kami Di Dalam Nama Anak Yesus Kristus Kami Berdoa Amin Selamat Malam Tuhan Yesus Memberkati Kami Kami Tuhan Kami Terima kasih.